Ketua Juru Latih Kedah Darul Aman, Aidil Sarin Sahak berkata, skuadnya yang sebelum ini menjalani 5 aksi yang ditangguhkan, perlu memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan sekurang-kurangnya satu mata sebagai pembakar semangat dalam usaha mengekalkan momentum skuadnya. Sebarang kutipan mata pada perlawanan pertama ini sangat penting dalam usaha Kedah untuk membina keyakinan serta motivasi bagi meneruskan baki 8 lagi perlawanan untuk dilengkapkan selepas ini. Kita perlu memulakan kembali saingan Liga musim ini dengan sekurang-kurangnya satu mata dan jika boleh dapat tiga mata, maka itu adalah bonus untuk kita sebagai pembakar semangat. Namun sebagai pasukan yang agak lama tidak beraksi, Kedah Darul Aman tetap akan berwaspada dengan sebarang percaturan yang akan dilakukan, tambahan pula selangor bukan satu pasukan yang mudah dijinakan dan kita perlu berhati-hati, katanya. Walaupun pemain mungkin merasa sedikit lega karena beraksi di laman sendiri, Aidil menganggap perkara itu bukan alasan untuk merasa selesah tanpa kerja keras dan komitmen yang diperlukan sepanjang perlawanan dalam usaha memburu kemenangan. Tiada istilah selesah setiap kali turun beraksi di laman sendiri, dan semestinya kita perlukan fokus yang lebih tinggi bagi memulakan semula aksi perlawanan menentang selangor yang kita nantikan ini. Jadi saya harap semua pemain dapat menyerap setiap cabaran dan tekanan yang ada dan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan momentum yang kami perlukan memandangkan banyak lagi perlawanan yang bakal dihadapi selepas ini, katanya. Pertemuan kali terakhir membabitkan Kedah Darul Aman dan Selangor pada musim ini menyaksikan skuad hijau kuning berjaya menewaskan gergasi merah di tempat lawan dengan keputusan, 2-1, pada 6 April lalu. Kedah kini menghuni tangga keempat dengan mengumpul 26 mata melalui 13 perlawanan sementara Selangor yang berada pada tangga kelima, turut berkongsi mata yang sama selepas melengkapkan 17 perlawanan. Manakala pengendali Selangor Karsten Neitzel memberi pujian di atas prestasi mantap dipamerkan penyerang impornya, Ife Dayo Olu Segun yang terus mengganas apabila meledak 1 daripada 2 gol ketika membenam Uitem 2-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, MBPJ, di Kelana Jaya. Malah, gol dari Ife Dayo itu juga adalah yang keempat daripada 3 aksi Liga Super Setakat ini bagi membolehkan dirinya terus memberi saingan kepada ayam tambatan Johor Darul Tazim bergesonda silva apabila masing-masing menghimpun 17 gol ketika ini. Kalau dia terus konsisten sebegini, tak mustahil dia akan menjaringkan lebih banyak gol, bukan saja untuk dirinya tetapi apa yang lebih penting, ia untuk pasukan, katanya pada sidang media aksi itu. Dalam aksi yang berlangsung sengit itu, Skuad Gergasi Merah berjaya mendahului seawal minit ke-24 menerusi tolakan muda tonggak pertahanan tengah Sarul Nazim Zulpakar yang bijak menyambut sepakan percuma Oliver Buff. Ife Dayo yang juga pemenang kasut emas Liga Super musim lalu menambah gol kedua tuan rumah pada minit ke-57 buat memastikan tiga mata penuh menjadi milik selangor. Kami kena teruskan rentak ini dalam beberapa minggu akan datang, di mana beberapa pemain akan kembali ke dalam pasukan dan ia memberi pilihan tambahan dalam kesebelasan utama nanti, kata Neitzel yang berasal dari Jerman. Ketika ini, selangor menduduki tangga ke-5 Liga dengan 26 mata dan hasrat untuk mengejar Johor Darul Tazim di tangga pertama dilihat mustahil selepas skuad Harimu Selatan itu kini mengumpul 42 mata, dengan baki saingan Liga hanya tinggal 5 perlawanan. Namun peluang untuk mengejar kedudukan selaku naib juara masih terbuka apabila Terengganu hanya memungut 31 mata diikuti Penang, 28 mata, dan Kedah Darul Aman, 26 mata. Sekian info sukan dari saya, majulah sukan untuk negara terima kasih dan jumpa lagi, stay safe.